Intro Yo guys Kembali lagi bersama saya Owel Di Star Axelutv Kali ini kita akan lanjut bermain game King of Fighters Dan langsung saja kita akan langsung Masuk ke dalam gamenya ya guys Oke guys hari ini sih Sudah masuk ke dalam gamenya dan hari ini Harusnya kita dapat Dairot Dapet Orochina Nah itu dia lihat ya Orochina Akhirnya kita dapat Nah langsung aja nanti saya langsung pakai dia deh guys Terus kita mau ngapain lagi Harusnya sih saya login terus ya Sampai 7 hari Lumayan tuh Ruby bisa buat dapetin hero Dan saya sih sebenernya gak tau bagus apa enggak Oke ini ada event Event saya kerjain dulu ya guys Saya skip aja biar Eh jangan deh Sekalin aja kalian lihat ya Soalnya paling saya itu mau nah ini Ngambil tiket Kita dapat dapetin hadiah Sama wow We all die in end anyway Wih deh Ultra rare Oh gitu ikonnya sih Udah lah gak apa-apa Terus Oh ini dia bonus ya Kita ambil dulu Udah tiga item summonnya Empat Eh nah nah tiga Ini semuanya kita collect Dan itu buat apa sih Kasumi soul itu Pasain kita udah punya Kasumi deh guys Oke Dan kita akan Summon dulu ya Summon kartu mungkin Disini nah Kan ada bonus fighter tuh Nah Ini kita pake dulu Siapa tau dapetnya bagus Dan rupanya yang kita dapet adalah Siing Siapa ini Eh please tap lagi Wih 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 Eh bukannya kita udah punya dia ya guys Ryo Sakazaki Udah 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 Saya inget Saya ngira itu Ryo Katanya Ryo Ini udah harusnya Tapi Mungkin beda tahun doang Tapi bajunya sama sih Ya ampun Parah banget ya guys Oke terus sekarang kita Ya ini mah gak terlalu penting ya Kita skip aja Saya juga ngerti ini Option card buat apa Mungkin nanti ada gunanya Tapi sekarang mungkin gak ada gunanya Bukan gak ada gunanya guys Sayangnya aja gak tau itu gunanya buat apa ya Terus ini kita Summon Dapet apa ini Hmm Kim Kam Kim Kam Ini namanya kayak nama-nama orang Thailand loh Kim Kam Kim Ya udah itulah pokoknya ya Oke Terus kita ngapain Hmm Udah selesai Kalau gitu kita akan Langsung saja Lanjutin story ya guys Tunggu sebentar Oke guys Tapi sebelum itu Kita naikin dulu Level dari Orochi nya ya guys Ini kan Masih level 1 gitu Tapi saya gak mau mainin Di level 1 Saya mau mainin Dia tuh Udah full banget Kekuatannya dengan Maksimal Jadi Harusnya kita Naikin aja dulu Sampai dia level 50 ya guys Nah 2 3 Nah tuh 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 Udah setengah Terus kita pencet aja Ini saya dapetin Banyak banget Saya gak tau dari mana ya guys Tapi yaudahlah ya Dapet main dulu soalnya Setiap kali ada event gitu Saya dikasih ginian terus Yaudah kita pake aja Dan Tara Eh belum Nah Untuk level 50 dia guys Itu belakangnya ada Ular Lagi keren banget ya Penasaran saya skill dia Kayak gimana Apakah Kayak daerot gitu Jadi Makanya dikasih ke daerot Skinnya Ya kan Bisa gini juga Dan ini juga Saya gak tau siapa guys Cuman ya Kita tuh Upgrade-nya tuh Harus ada bendanya gitu loh Dan bendanya itu Saya gak tau Dapet dari mana Tiba-tiba saya punya aja Gak tau dari mana guys Nah itu kita udah buka Ultinya Orochi ya Kalau ultinya cowo Saya gagal Eh cowo lagi Ultinya lori Saya gagal mulu Coba kita pake ultinya Orochi aja Kalau gitu Dan semoga aja ultinya Orochi tuh Saya gak gagal-gagal Terus-terusan Oke Dan sekarang lanjut aja Kita ke story Yang event-event begitu Ntar aja saya kerjain sendiri Nah disini kita masuk Chapter 7 guys Sama ada bonus story sih Eh bonus stage itu Saya kerjain sekarang aja Dan besok berarti kita Episode terakhir dari KOF yang 94 Mantap Nah disini Kita ganti dulu ya Jagoan kita itu Kita masukin Orochi dong Nah Wih ada efek timnya tuh Rekor fighter power Bagi 1% Wih mantap lah 1% juga lumayan guys Yang penting ada Team powernya Terus ini supportnya Kita ganti dong Kenapa harus dia gitu loh Eh tadi dulu Nah iya strikernya juga Saya ganti Strikernya Nah ini ya Kita mainin aja dia Mantap Gak ada link efeknya sih Tapi yaudah gak apa-apa Oke guys Supporter sekarang Kita ganti Eh ada Elizabeth Mantap Semoga gak ngelag ya guys Soalnya kalau ini Tiba-tiba keluar dari game Saya benci banget gitu loh Apa-apaan dah Oke Sekarang kita lanjut Nah ini dia Kita mulai Serena report To the heat of the KOF Has reached the peak Oh udah masuk final kita ini Lihat the detail of the Oh iya bener Udah masuk final Mantap One of the favorite team Oh dari Joe Shin Dan Dia itu dari tim Wai Thai Berarti dari Tim mana ya Oh Brazilian rupanya Oh gak tadi Dari Thailand Yang sekarang dari Brazil Nih Hayden Raif Dan itu I support They want They martial art Learn military Is second Wih keren Mantep And the team fighting again Our Brazilian Mercenary Is pasti saya Saya tau ini saya Belum 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 Oh iya tim Agno Iya bener Tim kita ini guys But team is in this tournament Hahaha You have much information On them yet Because They Oh iya Katanya kita itu Entah dari mana Tapi kita dari Jepang juga ya guys Kita kan ketemu Noah Soalnya Kita di interview Mantap Tapi gak bisa Completely Agno They find In fact It's great They just have to Being strong That Oke Ini Kita kuat lah A physical power User who Just justice Lady martial artist And Athlete Kita tuh Athlete Look like They even beat Japan team One of stronger Continent But who know Gada yang tau kan Kita tuh kuat apa lemah Yang jelas kita kuat lah Kita main 7 orang Soalnya I wonder if they can make it best Oke I will take on them And will time come Hahaha Oke I'll be betting Oh Ya jadi Nungguin kita Waiting Saya Saya bacanya tadi Who you think about The KOF What do you think Bukan you Oke Yang saya pikirkan adalah Ngumpulin petarung Di seluruh dunia Dan menyiapkan hadiah Yang sangat besar Untuk perusahaan yang besar Do you have Ya bener Aneh juga sih I bought it under the exercise It doesn't look They sponsor Ya Sponsornya juga Gak tau dari mana Ini They use a lot of arena And even a tv broadcast It must be a cost For two Ya banyak biayanya Pasti guys Udah gitu Haji juga gede banget Dan kita Ikut kompetisi ini Juga gak bayar Di undang kita Where did you Describe What kind of money Ya itu buat Apa ini turnamen Sebenernya Gak ngerti Iya dia Oke Dan ini When is this My head confusing Sinnerasul Oke Ini membingungkan Turnamennya Katanya Ya guys They so much I don't know And even Even lose My memory Oke Something new Host and opening Ceremony Mantap lah ya Sehingga begitu Penting sih Ini kata-katanya Sebenernya Oh Rival him same To the public Oh iya Ketua orang Itunya Gak ada Gak terkenal Si ini Yang Gak ada Turnamennya Dan Nosa Someone from the dark corner of the world Oke Maybe they're looking for a bodyguard Eh ya bener juga Bisa juga dia nyari bodyguard Makanya dia bikin turnamen Jadi Orang yang jadi bodyguard Itu lah yang paling kuat Sedunia Bisa juga kan guys Tapi Belum tentu juga sih Ingat kata kakek Kayak itu Pokoknya Turnamen ini tuh Ada orang jahat Oke No one know Am I Hmm I was hoping Will be able to get Some information After Become more famous But Maybe the host Knows Something He managed to invite This many fighter Buat apa Dia ngundang-ngundang I'm sure He didn't intend But He did manage To attract A lot of enemy For us too That's remind me Oh iya Atenati Master Itu yang bilang ya Nah itu Omnimo shadow Jangan-jangan Pemimpinnya itu Omnimo shadow Yang jahat itu When he was making us Fighting for an ulterior Motivate Hmm It was ridiculous Dediction But something Told me that Could be true Bukan that could be true Emang bener Oh well I prepare to protect Noah Asik Kita jadi pelindungnya Noah Siap Berarti Noah itu udah kayak temen Pasangan gitu Pasangnya kita banget ya Iya Nggak Gak Oke Kita lanjut aja Ini Loading guys Tunggu ya Saya skip ya guys Halo guys Ya Jadi gini Saya mau ngomong sama kalian Saya kesel banget Karena Saya habis update Mustak saya ya Jadi game ini tuh Mati-mati-mati-mati Mulu Sehingga saya Maukan update pada Mustak saya guys Dan ini adalah Pes yang ada saya terjuang Aduh Ya ampun Tadi tuh kita mau main Gagal terus guys Sudah 3 kali Noba Jadi saya mikir Ah ini mungkin Mustaknya Rusak gitu Loh Udah lah Saya matiin ulang dulu Terus saya nyala Ya ampun ampun guys kita ulang lagi kita keluar dari game nya terus terusan jadi jadi saya cerita lagi lanjutkan tadi ya saya update Bluestack terus saya coba ini main game ini tapi masih keluar juga gak tau kenapa apakah game ini semenjak update itu jadi makin berat atau laptop saya semenjak Bluestack sama game ini di update malah jadi kacau gak tau lah guys jadi ya kita skip aja bagian sini langsung ke pertarungan aja guys kalau saya bisa ya kalau nggak bisa ya udah video sampai sini aja yeay guys seru banyak bisa tuh lu Riyagami keluar rupanya abut gak siap-siap ya ya dan hari ini kita nggak mainin Rory kita mainin penantang baru kita mainin penantang baru kita belum nyobain skill-nya nah itu skill-nya bener kayak Dairoth ya terus kita lari lagi ini kayak ninja lagi juga gaya-gaya namparin musuh kita guys dan ini nggak ada damage-nya sama sekali buat Dairoth ya buat Horochi ngeranya terlalu kuat gitu memang hitap sekali guys dan ini lawan kita uh gede banget badannya dan ini bisa ya tanpa kita ngapa-ngapain gak bopo kalah guys oke matanya merah mata-mata saringgan ya kita ada api-apinya gitu wow jadi pengen main pakai Dairoth sayang di Mobile Legends oke terus kita next aja kita lanjut ke pertarungan selanjutnya ya gila nih 10 menit saya cuman cuman ngapain gak bisa main saya dari tadi guys cuman masuk keluar masuk keluar masuk keluar buset dah parah banget guys oke kita lanjut lagi full play full play episode kali ini full play apa tuh full play main main salah main salah bukan main salah kesalahan bermain bukan apa sebutan ya ya melakukan kesalahan dalam permainan kalau fair kan full play itu bermain adil full play berarti oh bermain curang curang guys oke guys guys lho ini gak ada selesai lho riyagami keluar lagi tapi meskipun dia keluar kita main kan hehehe gapapa sih cuman kita main gak apa-apa ini ini kenapa misalnya gak bisa ini tuh guys guys gak mau ditendang ah gak mau ditendang mereka aduh sampai sesara ke suara saya nah katakan loh kalau mereka teman kita main skill aja berarti ya belum respetnya mau ditendang serius banget sih soalnya guys dan ayah mati semua oke kita lanjut lagi lari-lari pakai Orochi Orochi itu udah level 50 masa musuhnya masing-masing oh iya gimana ya gimana ya masarung juga saya ini guys tempatnya lagi jadi teman saya itu udah level 50 gak ada juga nih udah level 50 loh gak gitu loh cuma level 50 udah maksimal orang lain 90 gimana sih tempat ya dan kita lawan ini dia ya si komenda Greg Greg sini Greg lawan Greg ya mantap mau kita serang dari belakang itu ini kita boleh lah padahal ini lihat langsung mati ya segini lah gak tuh mantep banget saya ini sebuahnya level 50 itu karakter kita level 5 ini di auto menang ya guys oke udah selesai dan kita langsung rank up akun kita level berapa ini ini yang yang ini 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 122 dan ini ini kita dapet lupa ini steg tiga atau steg dua guys lupa gitu loh itu ada main dua kali kan ya berarti ini steg ketiga berarti kalau saya hitung dua lagi ya tambah bonus di eh dua petiga sih eh kalau saya enggak salah tiga pertandingan lagi Oke langsung saja kita lanjut eh akno riset ini ya ini kita mainin dulu dah yorinya kasihan banget tadi mainin ya saya bilang saya mau mainin tadi saya mencet orang wajibnya itu nah ini ya itu kayaknya bisa dipukulnya harus bener-bener kita samperin kalau enggak dia sabar soalnya dia cuma ngelempar bom cupu banget ya Aduh kena bom kita udah lagi saya ya ngomong tiga-buka aja sekarang tapi kayaknya di aja ya cukup cukup kita mainin straight aja agar kita lagi nonton luar biasa langsung istri parah banget ya di sebagian aja dia babak bukses banyak Oke lawan Xbox kita jangan main tapi ulti ini my team uh ulti saya buat Hai ini telah melalui aku saya sedang berduk sih yaa ayah Uish Ui deh Nah sekarang kita lanjut support lah Uri 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 Gimana gua tahu orang kita nggak bisa lihat Ud-nya ya ampun sayang banget ya is is Oke dan kita juga masih belum dapat Elisabeth kenapa juga ini ya Elisabeth tuh karakter baru setiap kali kita mainin pasti kita keluar dari gamenya Apa jangan-jangan dia yang bikin kita nggak bisa mainin Main KOF ya Iya bisa juga tuh Wah parah tuh Elisabeth guys Tapi yaudahlah ya Kita pakai aja terima-terima aja sih guys Nah ini supportnya kita ganti dulu ya yang belum kita punya siapa ini The biru tuh siapa tuh Hmm Nggak penting sih kita refresh aja Siapa tahu keluar gitu kan Elisabeth Siapa tahu guys Eh ada siapa nih among us Ya ampun Merchandery band owner Oke ini kayaknya stack terakhir deh Abis ini paling babak bonus doang Kayaknya ya jangan percaya juga Soalnya saya kan nebak-nebak gitu loh Saya nggak ngeliat tadi jumlah stack yang Ini chapter berapa dah? Chapter 7 Chapter 7 berapa stack itu saya nggak lihat tapi Jadi yaudah maklum ini saja kalau saya salah Karena ya manusia kadang salah kadang bener Meskipun lebih banyak salahnya Tapi yaudah ya Daripada banyak ngomong Mending kita lanjutin aja Ya nanti kita pakai Orochi lagi Nah baru kita mainin Orochi ya Karena dia tuh mainnya sebentar aja Nggak usah lama-lama Oh iya ada monik juga Oke guys tuh guys Wih nih Dibakal ini 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 Kita dapet uang dan kita let's go Warning 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 Ini lawan boss kan Boss bukan Oh lanjut ke story Oke 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 Kata Noah Kita akhirnya berhasil Musuh kita pasti lelah menunggu kita ya It's turn on only Noah were tired The battle harder soldier Were waiting for us Without any visible frustration Asik Kita tuh gak kecapean lagi Hey you made it You must be our next Apa nih Kata Merchinger Eh ini kita udah punya deh kayaknya Iya itu yang kata mata Duh kan klaksting Dia udah punya kita nih Oke You got the woodland in your face Look like to be fine to battle Really Ya pasti dia bilang Noah itu yang lucu Ya Noah memang lucu sih Ingat-langatnya Oh namanya Joannes Kan pesan Hehehehe Kasian banget kan Namanya Joannes Okay Oh We're fighting against opponent As strong as you We're waiting Hmm I'm sorry Have the own goal But such We don't lose We can't lose We must leave it Air The host No better one Oh Inicial host itu Air namanya Ya guys Saya lupa gitu Namanya Siapa Kalau dia bikin tahu Kenapa sih gak ingat gitu loh Nama hostnya Ben Hyden by Deep Merchant of Death Wow Black Market rupanya Oh iya bener Betul ini emang orang jahat yang jadi hostnya ya guys Tuh The Captain Ranger Surprise Even is monoton Monoton Kata-katanya ya ampun Sorry Sorry But it's all missing for us We won't go easy on you He dey Kata si Joannes ya I wish it didn't have to miss this way But You're giving all my all Please don't think it of me Okay I'm ready with you Captain Let's start this array Mantap Kita sudah siap When we have my choice but To fight Okay Oh gitu Sekarang kita memperebutkan Ya Kalau saya lihat ini Petarung-petarung lain itu Lebih ngincer ke Nalahin host Karena hostnya buruk Tapi Konokita itu Lebih ngincer ke masa lalu Dan Noah itu lebih ngincer hadiah ya Meskipun Noah itu lebih ngincer hadiah ya Katanya Oke Kita langsung lawan host ya Mantap juga nih Eh Taki Orochima Ya Seperti Orochima Seperti Orochima Urochima Urochima Tidak 개 Tidak 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 Akhir Seperti Seperti Begitu Seperti Meng Ast servis Gita hard Gat Wow Tidak Dan A Pemakers crit Gitu dan loading 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 udah selesai udah selesai guys nggak lanjut ke story berarti ya oke sekarang tinggal babak bonus doang sih kalau babak bonus paling kan yang kayak waktu itu tuh yang kita mukul-mukulin poho eh mukul-mukulin kayu terus jadi patung ya kalau sekarang saya nggak tahu babak bonusnya apa tapi yang jelas kayaknya sih babak bonus cuman main pukul-pukul doang sampai kita dapet poin yang maksimal oke guys ya dan di babak bonus kali ini kita main cuman pakai Lord jajah ya karena dia kan tambang-nambang tambang-tambang berandalan gitu lah dan misi kita adalah ngancurin mobil dengan waktu yang ditentukan sehingga juga nggak tahu kenapa ini mobil dihancurin dulu bentar guys saya setting ya dan sudah guys sekarang kita kan langsung aja kita ajar aja kita ajar aja ke sini hancur langsung tuh mobil udah gitu doang buset udah berantalan banget kita ya udah bisa ngancurin lagi orang gitu loh aku nggak tahu mobil siapa tapi kita datang ke tempat parkur semoga bikin mobil udah udah gitu dapet poin hehehe enak juga sih punya pekerjaan kayak gitu ya kerja cuma ngancurin barang tapi digaji ya ampun dan ayah sudah selesai besok kita lanjut di chapter 8 ya guys baiklah sudah segitu aja terima kasih telah menonton channel ini dan sampai jumpa lagi di next video dadah semuanya